Intro Pemirsa Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BPPD menggelar konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Kegiatan tahunan tersebut dibuka langsung Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana yang ditandai dengan pemukulan gong Bus Renbang kali ini lebih fokus terhadap pembangunan tahun 2020 yakni peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian sektor pertanian dianggap mampu memberikan dampak yang cukup dominan untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Buleleng Kepala Bapak Dalit Bang Buleleng Nyoman Genep mengungkapkan di samping Buleleng sebagai basis pertanian sebagian besar yang bekerja di sektor pertanian adalah masyarakat kurang mampu sehingga lebih mudah mengentaskan kemiskinan melalui pertanian nantinya faktor penyebab kemiskinan di beberapa disa perlu diidentifikasi untuk kemudian ditindaklanjuti potensi kita, LG kita lebih besar dari satu yang dikasihkan basis nah mengapa kemiskinan? karena di pertanian itu orang miskin banyak bekerja tenaga kita terserap hampir 44% di sektor pertanian nah disamping kita basisnya pertanian ya basisnya pertanian juga orang miskin yang banyak bekerja di sana dan melalui pertanian kita lebih mudah mengentaskan kemiskinan karena orang miskin kebanyakan sudah bekerja di sana itu yang apa namanya kebiakan Bupati untuk bagaimana TMA NG, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk percepatan pembangunan ekonomi inklusif berbasis pertanian dan penanggulangan kemiskinan sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suratnya dan mengajak seluruh pimpinan SKPD untuk melakukan pergerakan dan harus mempunyai inovasi tersendiri agar rencana pembangunan yang telah disusun bisa diselesaikan sesuai target yang diinginkan karena pertanian memberikan lokal intens yang cukup dominan untuk menyelesaikan soal kemiskinan di Kabupaten Buleleng sehingga saya ingin mengajak semua yang ada di sini SKPD untuk merubah mindset, merubah pola atau paradigma mereka sehingga mereka bisa masuk di dalamnya untuk memilih contoh tiga desa dalam satu kegiatan yang paling miskin misalnya bagaimana modelnya di sana semua bisa terintegrasi masuk apa kualitas komporatif daerahnya apa di produksi bagaimana produksinya tidak jual mentah memiliki value misalnya yang lebih dengan packaging misalnya dengan permen dan lain sebagainya itu silakan dilakukan ke mana dia memasarkannya semua berpikir seperti itu dia lagi masing-masing buat apa namanya buat pekerjaan tersendiri nantinya setelah penyusunan RKPD disepakati langkah selanjutnya adalah musrenbang di setiap kecamatan yakni menyerap aspirasi dari berbagai desa